Pemirsa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MNC Studios International TBK kembali digelar. Di akhir tahun buku 2019, korporasi mampu menunjukkan performa kinerja yang baik dengan mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MNC Studios International TBK mencatatkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2019. Tercatat perusahaan berkode emiten MSIN ini mampu membukukan pendapatan sebesar Rp1,78 triliun atau tumbuh 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong dari kontribusi pendapatan digital sebanyak 306% dari Rp44 miliar menjadi Rp108 miliar dan talent management naik 3,2% dari Rp376 menjadi Rp384 miliar. Untuk perusahaan yang ada di industri media sebagai penyedia konten juga bisa menghasilkan yang terbaik dibandingkan dengan perusahaan yang sama di industri ini. Bisa dicek dengan jumlah produksi kami, dengan tidak hanya jumlah tapi juga program yang diproduksi dengan hasil yang baik. Itu hal positif yang saat ini dilakukan dan sudah terjadi pada MSIN. Dalam RUPS tahunan ini, para pemegang saham juga menyetujui laporan keuangan dan mengesahkan laporan keuangan tahun buku 2019. RUPS juga menerima laporan direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perserewan tahun 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan.